Kita ada baru beli lagi Beli lagi, beli lagi Mana jet kita ini? Jet kita yang baru beli Kalau saya tidak inovasi di masa pandemi Mungkin Krishna tidak bisa sebesar sekarang ini Jep, ini mobil baru lagi Jep Ini mobil Robicone yang di Bali kita kirim ke sini Ini ada pergantian pamper Oh, pakai ini ya, laptop Terus Kita ada baru beli lagi Beli lagi, beli lagi Mana jet kita ini? Jet kita yang baru beli Warga kita baru beli jet Mana jet kita yang baru beli Tuh Jadi, ada hitam Tuh, gombil kuncinya ya Kenapa kok di pojok sel ini ditaruh karena gelek ya? Warna merah Hitam Ini baru beli Ini baru beli Ini nanti akan dibongkar Dua pintu ini Untuk kegiatan-kegiatan Ini dibuka nih Buat gelar pasukan Oh Buat konfuy Tahun berapa aja? 2012 2012 Haji, modip-modip kayak apa lagi Jep? Ini kalau buat di Bali Misalnya contoh Kalau Di kepolisian Atau apa, ada gelar pasukan Di lapangan Renon Ini bisa dipakai 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 Artinya Kita ini akan buka Buka tutup Kalau pas Nggak ada kegiatan ya tutup Kalau pas mau Konfuy rame-rame Ya Hanya ini yang bisa dibuka Mobil-mobil yang lain Enggak Emang ini khusus Mobil dikorbankan Bongkar Pasang PPKB Apalagi ini Akan dicerah terima kasih Selamat pulang tahun Eh? Harusnya beli Kita harusnya Beli Robicon di Bali Nah Kita percayakan Nama Planet Jeep Ya Kita ini ambil Di Jakarta Baru beli nih Yang dua pintu Sembilan ratus juta Di Bali satu M Gunci serep Apakah Bro dapat komisi Bro? Tidak Saya modifikasi aja Hehehe Kenapa lagi beli, Ji? Gimana? Kenapa lagi beli? Karena kita Yang di Bali Kita ada Jeep Dua pintu Eh, Jeep Empat pintu Gladiator Doble cabin satu Kita ingin beli mobil Yang dua pintu Buat 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 upacara Buat upacara Buat upacara Buat upacara Buat upacara Buat upacara Ya kan? Menurutnya Om Deda tau nggak Ajini mau bikin cafe otomotif loh Tapi sekarang kayak Bah namanya deh Eh, Planet Jeep masuk loh Bismillahirrahmanirrahim Planet Jeep masuk Planet Jeep masuk Dan Pikul masuk Hanya itu yang masuk Yang lainnya nggak Jadi bener cafe otomotif aja Bukan cafe otomotif ya Bener Yang dipunyain Jeep semua Gimana nih? Cafe otomotif Yang ada di dalamnya ada Jeep Namanya otomotif Dan ada showroom juga Bro Ini yang paling lagi Bukan itu tadi Kita di Bali Enggak Eh, ini mobil kita di Bali Tapi ini emang bener butuh Peremajaan loh Karena berat di bagian belakang ini 100 kg lebih 16 jadinya Oh gitu Tone system Mobil kita ternyata belum Belum selesai Yang terutama yang Jeep Nah Jeep Harusnya ini harus selesai sekarang Tapi belum Gak apa-apa Besok Besok kita akan pakai Ke acara Seminar di Sumarekon Dan sekalian Sekaligus Nonton Indonesia Idol Pakai Jeep Sama Dedo Ini besok ini harus Ini malam ini harus selesai Karena kita besok Jam 11 kita harus Cus Ngisi seminar di Sumarekon Dan Dan Nonton Indonesia Idol Tempat tau bisa nyanyi Nonton Indonesia Idol Sekarang baru bisa jogetnya doang Oke bro Terima kasih Terima kasih Yuk bro Waktunya udah mepet Kita ngisi seminar di Serpong Serpong SDSMP Pahoa ya Apa namanya bro Pahoa Kok bro lebih tahu ya Kan dikirimin Oh, peserta Rawa 400 orang Yuk bro Mau ikut dimana Ikut sini aja Haji Kenapa nih Jeep Ngajak teman-teman Jeep juga Jeep Karena habis ini kita langsung ke Nonton Indonesian Idol Di studio RCTI Halo Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang adik-adik semuanya Tepuk tangan dulu Selamat siang Selamat siang Buat ibu Setahunya saya Ibu Ciptu Iya Terima kasih ibu Sampai ibu hadir disini Sangat luar biasa nih Luar biasa Tepuk tangan buat ibu Sumarekon Ya begitu saya diundang oleh ibu Langsung bilang hadir Nggak boleh menolak Langsung hadir Iya Karena di masa pandemi Saya nanam kacang pakai kebun beliau Eh tanahnya beliau Terima kasih ibu Ya Perkenalkan nama saya Haji Krishna Saya kelahiran Bali Utara Bali Utara itu adalah Lopina Asli daerah Ubud Tapi Kelahiran di Bali Utara Daerah Lopina Dan Dan Anak empat Anak yang pertama Namanya Berlin Sekarang lagi Di jalan Lagi persiapan buka outlet Di sini ada dua outlet Akan dibuka di Jakarta Sekarang lagi surpi lokasi Anak yang kedua Namanya dia Dia tamatan di Bisnis Siputra Di Surabaya Dan Kumlaun Dan anak yang ketiga Namanya Krishna Yang sekarang masuk Dia yang Urus konveksi Anak yang ketiga Baru umur 13 tahun SMP Masih SMP Dan Saya adalah tamatan S2 SD SMP Dan Istri saya juga adalah Tamatan S2 SD SMP Turut tangan buat semuanya Tapi kalau adik-adik jangan ikuti saya ya Enggak sekolah ya Adik-adik tetap lanjutkan sekolah setingi-tinginya Biar bisa kedepannya lebih hebat dari yang punya Krishna Tamat SMP aja bisa punya 32 outlet Masa tamat Sarjana gak bisa punya outlet 35 outlet Itu sih Tepat tangan sekali lagi Nah Karena keterbatasan ekonomi orang tua saya Akhirnya saya hanya sekolah di SMA Hanya 6 bulan Orang tua saya memanggil saya jam 7 malam Orang tua saya bilang Bahwa Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi Tanpa Seijin orang tua Begitu orang tua saya bilang bahwa Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi Tanpa Seijin orang tua Jam 8 pagi Saya meninggalkan Kampung halaman Tanpa Seijin orang tua Tanpa Uang saku Hanya pakaian secukupnya Yang jelas Saya sudah bosen Jadi orang miskin di kampung itu Satu-satunya orang termiskin di kampung saya adalah Keluarga saya Jangankan tanah Rumah aja gak punya Begitulah keadaan Keluarga saya waktu di kampung Saya minum Begitu Perjuangan saya Kurang lebih Perjalanan 5 kilo Akhirnya saya tembus Di daerah Sanur Daerah Sanur itu terkenal dengan daerah parwisata Kurang lebih Di sana Ada beberapa hotel Melati Kurang lebih Ada 5 hotel Melati Dan pertama kali saya adalah Atas seijin sekuriti Saya diizinkan Tinggal di pos sekuriti Begitu saya sampai di hotel tersebut Hotel Rani Saya minta izin kepada sekuriti Pak sekuriti Sebelum saya mendapatkan pekerjaan Izinkanlah saya tinggal di sini Atas seijin sekuriti Akhirnya saya diizinkan Tinggal di pos sekuriti Selama 2 tahun Dengan beralaskan Bantal bataku Tepuk tangan buat semuanya Saya membersihkan alaman parkir dan kebun hotel tersebut Malam jam 12 Jam malam jam 12 sampai jam 3 Saya mencuci mobil yang ada di parkiran hotel Jam 12 sampai jam 3 Jam 3 sampai jam 7 pagi Saya tidur di pos sekuriti Sampai jam 7 pagi Jam 7 pagi Nyamperin yang punya mobil Biasanya kalau yang di hotel itu pagi-pagi Pasti kalau ada tamu pasti keluar Jam 7 pagi begitu yang punya mobil datang Saya samperin Saya bilang begini Om Saya yang cuci mobilnya Oh adik yang cuci mobil saya Iya om Tahu gak yang punya mobil ini Gak tahu om Yang punya mobil ini adalah Saya pemilik hotel ini Tetapi Kalau om tidak keberatan Dan izinkan saya minta makan disini Dan izinkan saya numpang disini Dan saya janji Dan izinkan saya numpang disini Dan saya janji Membersihkan alaman parkir, kebun, dan mobil bapak setiap hari Atas seizin pemilik hotel tersebut Akhirnya saya diizinkan Tinggal di pos sekuriti 2 tahun Dilihatlah lokasinya oleh Pak Sidarta Begitu dilihat lokasinya oleh Pak Sidarta Pak Sidarta suka Akhirnya kita kerjasama Saya tempatnya Pak Sidarta ngisi barengnya Tahun 90 sampai 94 Saya bekerjasama dengan Pak Sidarta Selama 4 tahun saya kerjasama dengan Pak Sidarta Singkat cerita Perjalanan makin bagus Perjuangannya sangat panjang Dan cok konveksi semakin berkibar Dan tahun 94 Saya betul-betul ingin mandiri Betul-betul ingin punya usaha sendiri Meskipun kecil Tapi punya sendiri Akhirnya tahun 94 Saya memutuskan untuk mandiri Dan saya minta pisah Dan begitu saya minta izin kepada Pak Sidarta Ijin untuk mandiri Tidak diizinkan Ijin kedua juga untuk mandiri Tidak dikabulkan oleh Pak Sidarta Ijin ketiga juga mau mandiri Tetap tidak dikabulkan oleh Pak Sidarta Ijin terakhir Saya punya prinsip Dikasih tidak dikasih Saya harus mandiri Ijin terakhir saya minta izin kepada Ibu Sidarta Ternyata Ternyata Ijin buat mandiri keluar dari Ibu Sidarta Tepuk tangan buat Ibu Sidarta Tidak diizinkan Tidak diizinkan Saya tukang cuci mobil Tukang bersihkan Eh... Tukang kebun Tukang bersihkan Itu tukan Marilyn Eh... Tukan kebun Tukan jagain parkiran Dan Tukan cuci mobil Saya bercita-cita suatu ketika kalau saya dikasih kesempatan dikasih rejeki apalagi sukses semampu-mampunya semampu-mampunya tapi tanpa memaksakan diri sendiri tanpa merugikan orang lain saya akan beli mobil semewah-mewahnya rumah saya ada 33 mobil ada Lambo ada Ferrari Ferrari lagi pesan belum datang ada Ferrari lagi pesan belum datang ada Lambo ada Audi ada wah apalah ada jeep kita sekarang lagi bawa jeep ada 3 jeep di depan itu pun karena dibawa karena baru abis mau dites dicoba disini kita ada 33 mobil mobil mewah kurang lebih ada 15 sisanya mobil biasa tetapi saya sehari-hari di Bali saya bawanya Pajero dan Xpander keseharian saya di Bali saya setiap hari bawanya Xpander dan Pajero mobil mewah hanya parkiran di rumah di garasik karena kalau saya pakai lambo di jalan itu kalau dulu kan orang belum tahu saya kalau sekarang baik bawa lambo apalagi bawa lambo kan orang semakin tahu bawa Xpander aja orang tahu makanya lebih baik taruh di garasik aja kecuali ada acara-acara touring apa sebetulnya cara yang hantu supaya para bisnismen terutama pelaku UMKM yang menjadi roda ekonomi Indonesia itu bisa benar-benar dijaga seperti Pak Krisna? karena bisnis itu kalau saya bisnis pakai hati pakai hati insting ya kalau insting kita kalau kita mau buat sesuatu insting kita kuat udah lah kita buat aja yang penting tanpa merugikan orang lain nah makanya sampai saat ini kenapa kita sekarang sampai punya 33 outlet itu kan prosesnya tidak mudah nah kalau orang lihat kan dari luarnya aja sekarang wah Krisna itu hampir setiap tahun bisa setiap bulan buka outlet nah karena brandnya udah kuat apapun yang kita buat sekarang itu rasanya nggak susah apalagi contoh misalnya makanan kalau makanan taste nya udah enak apalagi tambah brand yang kuat saya yakin aman terutama kalau buat sesuatu ekspansi sesuatu kalau mau buka outlet paling penting itu adalah lokasi kalau lokasi salah brand sekuat apapun nggak bisa makanya sampai saat ini ya kalau kita ekspansi atau membuat sesuatu itu kita selalu pakai hati kita kalau bisa buat sesuatu kita lokasinya oke nggak kita tetangganya oke nggak terus kawasannya bagaimana gitu nah begitu udah dapat tempat nah tentunya kita selaturahmi dengan masyarakat setempat biar hubungan antara investor dengan masyarakat baik selamat menikmati